Halo John kembali lagi bersama saya ini saya mau review leopo ya namanya nih tracker untuk pelepas ban ya ban-ban yang leket atau bantu plus ini saya beli di online tuh yang harga berapaan ya Rp60.000 atau berapa tulisannya sih yang jumbo ini gambel nah ini ada tulisan protein ini saya beli yang jumbo ya takutnya beli yang kecil itu enggak muat kalau untuk velg lebar jadi saya coba beli yang jumbo ini saya coba di velg motor bitstreet ya kira-kira maksimal apa enggak ini ya sebenarnya sih ini sudah saya pakai beberapa kali tapi saya sendiri sih kurang puas sih tapi ya enggak masalah harganya juga murah kita review aja siapa tahu ada yang minat atau ada yang penasaran dengan produk ini ya sering seliwaran di marketplace ini saya coba tracker kita puter seperti ini ya untuk membuka ban ini untuk melepaskan ini ceritanya ini motor ini banyak tubeless jadi sering bocor mau diisi ban dalam nah ini saya coba proses untuk pelepasan banyak nah kayak gini prosesnya sampai mentok ini ya saya akan lepas sampai mentok hasilnya apakah bisa langsung lepas apakah masih perlu bantuan cungkil ban atau yang lainnya nah ini sudah sudah mentok kan bro nah udah terasa keras nih saya paksain udah keras nah kayak gini hasilnya dia enggak langsung lepas ya enggak langsung lepas masih agak lengket ini coba saya biarkan beberapa saat biar ada proses misalkan pelepasan atau bagaimana kita coba aja nah ini kayaknya sebelah kanan ini ini kang bro ini ada agak lepas sedikit nah ini agak mulai lepas dari velg nah ini dia mulai ngelotok mulai lepas ya terpisah dari velgnya ini banyak ini bisa yang sebelah kanan ya yang bagian penekannya sebelah kanan karena yang se-yang sebelah kiri yang hitam itu dia cuman kayak nahan gitu aja yang bergerak yaitu yang yang warna merah nah ini untuk sebelah kanan bisa bisa lepas tapi untuk sebelah kirinya enggak bisa kampung enggak bisa lepas masih lengket kita coba lepas trackernya ya Nah ini masih ini masih lengket kayak gini yang Bro masih lengket Nah kalau masih lengket kayak gini kayaknya perlu bantuan cungkil band untuk membantu melepaskan band antara band dengan velg ya ini baluk velg bit belum velg-velg yang lebar misalkan motor ya ini contoh aja motor kayak the tracker motor yang agak besar fiction apalagi motor-motor ninja yang menggunakan band-band lebar itu kayaknya kayaknya sih kesulitan ini trekker paling enggak untuk saran saya sih kang bro ini trekker itu harus punya dua kalau beli satu itu kurang maksimal mungkin kalau dua jadi kita pasang kayak gini terus kita pasang lagi sebelahnya itu mungkin baru maksimal kalau satu kayaknya masih perlu yang namanya cungkil band dan ini itu hanya pelek bit ya menurut saya pelek bit itu ya kategorinya walaupun dia pelek-pelek tubeless itu memang cenderung lengket ya pelek tubeless ya itu bukan berarti kayak pelek tapak lebar ya tapak lebar kalau tidak diperuntungkan untuk tubeless daya rekatnya terhadap ban luar itu enggak terlalu tapi kalau memang yang pelek tubeless itu memang merekat gitu yang bro nah ini jaraknya kayak gini nah jadi yang bergerak itu yang merah yang hitam itu diam aja makanya tadi yang melupas itu yang bagian kanan atau yang bagian merah yang mau melupas karena yang bagian kiri enggak nah coba misal yang sebelah kiri itu ada puterannya juga ada ulirnya atau ada murnya misalnya bautnya itu dibikin panjang terus dari yang sebelah merah ada murnya juga jadi sama-sama bisa diputer dah dan saya rasa ini itu kurang lebar kang bro jadi mungkin kalau agak lebar dia lebih nekan velg lebih bagus dan nah ini kurang lebar juga ini menurut saya aja pandangan saya nanti kalau kapan-kapan saya akan modifikasi nah kalau misal modifikasinya bagus nanti saya kasih tahu hasilnya nah saya rasa perlu lah tambahan seperti ini biar gini nanti kita bisa selipin ke banyak karena yang didorong itu banyak ya tracker seperti ini tuh yang didorong hanya banyak bukan hilnya atau kawatnya jadi kayaknya jadi gini banyak itu nekan ya nekan sampai mentok tapi hilnya untuk kayak kawatnya yang ada kawatnya itu dia nggak bisa lepas Hai cuman kalau dibikin lebar tadi ya ditambahin jadi lebih ada ya cuman masanya agak diselipin dulu ke dalam velg baru kita kencengin mungkin hilnya lebih bisa masuk ketika hilnya masuk mungkin hasilnya akan maksimal walaupun menggunakan satu tracker oke jadi gitu aja ya reviewnya soal tracker band ini mungkin ada yang belum punya penasaran mau beli atau mungkin ada yang sudah merasakan gimana rasanya punya tracker seperti ini silahkan tulis di kolom komentar saya disini hanya mereview tidak mengkritik atau tidak menjelek-jelekkan hanya mereview yang saya rasakan seperti ini memang masih perlu yang namanya cungkil band kalau kita menggunakan satu tracker wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh